Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada baik pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi terkait TKA Cina sebelum lanjut seperti biasa yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe kawan disadur dari pikiran rakyat.com dengan judul warga negara asing Cina ketahuan menjadi buru pabrik di Purwakarta Deddy Mulyadi beri kalimat monohok pikiran rakyat anggota DPR RI Deddy Mulyadi terkejut ketika mendapati seorang warga negara asing asal Cina bekerja sebagai buru di sebuah pabrik di Purwakarta Jawa Barat Deddy Mulyadi mengetahui itu ketika sedang memeriksa pabrik yang dinilainya telah berkontribusi terhadap rusaknya jalan di kawasan Maracang babakan Cikau Purwakarta Deddy Mulyadi menduga lalu-lalu kendaraan bermuatan berat menuju pabrik telah merusak jalan milik masyarakat di sekitarnya saat menanyakan nomor telepon direktur pabrik tersebut kepada seorang pegawainya Deddy Mulyadi kaget ketika salah satu pegawai itu ternyata tak bisa berbahasa Indonesia pegawai tersebut kemudian mengaku bahwa dia berasal dari Cina disini bagian apa kata Deddy Mulyadi kepadanya pertanyaan Deddy tidak dijawab oleh pegawai itu karena tidak mengerti seorang pria lain yang yang ada di tempat kemudian bantu menjawab pengurus DO pak katanya ODO langsung orang Cina enggak orang Cini kata Deddy ada nanti siang yang orang Indonesia kata pria itu menjawab Hai dalam video yang diunggah dikanal itu Kang Deddy Mulyadi channel pada 20 12 Agustus 2021 bekas Bupati Purwakarta itu sampai geleng-geleng dari kepala dan mengeluarkan kalimat monohok Hai waduh enggak ada orang Indonesia yang bisa ngurus DO yang gini-gini cukup orang Indonesia lo gile kata Deddy Mulyadi Indonesia baru saja kembali kedatangan TKA Cina sejak sebanyak 34 orang pada 7 Agustus 2021 para TKA Cina itu terbang ke Indonesia menggunakan pesawat citiling dengan kode KG 8815 demikian saudara ku informasi yang saya sampaikan dihadapan sahabatku semuanya wah ini luar biasa kawan ya luar biasa bayangkan kawan kita sudah merdeka tuh udah merdeka 76 persen merah putih merah putih ini Indonesia tangguh Indonesia tumbuh sepakat saya dengan jargon ini sepakat tapi bagaimana Indonesia mau tumbuh bagaimana Indonesia mau tangguh jika untuk DO saja harus orang warga negara asing ini kenapa bukan orang Indonesia Hai bagaimana kita mau tangguh bagaimana kalau kita mau tumbuh kalau TK ATK itu masuk ke sini mengerjakan pekerjaan yang bisa dikerjakan rakyat Indonesia eh rakyat masih banyak yang nganggur rakyat Indonesia banyak yang nganggur kenapa harus TKA tenaga kerja asing mengerjakan seperti itu kapan kita bisa tangguh kapan kita bisa tumbuh kalau masih banyak rakyat Indonesia yang nganggur dan terlebih lagi yang kerja TKA tenaga kerja asing kawan piralkan video ini piralkan saya sepakat 76 tahun Indonesia 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 tangguh Indonesia tumbuh nih tapi kembali lagi bertanya apakah ini hanya slogan ataukah betul-betul kita tangguh atau betul-betul kita tumbuh apa itu tangguh apa itu tumbuh bagaimana mungkin tangguh kalau masih ada rakyat Indonesia yang menganggur pekerjaan rakyat Indonesia yang menganggur ini diambil oleh diambil ahli oleh TKA asing TKA China susah saya mencernanya silahkan saudara ku berikan masukan beritanggapan jangan lupa kiralkan video ini semoga video ini mengingatkan kita semua bahwa sesungguhnya kita belum merdeka 100% bagi saya merdeka 100% adalah jika seluruh rakyat Indonesia sudah merasakan hasil kemerdekaan Republik Indonesia yaitu tidak ada lagi pengangguran yaitu sumber daya alam dikelola oleh bangsa Indonesia untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia itulah merdeka 100% mungkin kita sudah merdeka dari penjajahan secara fisik penjajahan secara bersenjata mungkin kita sudah merdeka oke tapi kita belum merdeka dan berdaulat secara ekonomi ingat itu kawan bagi kamu di video ini perjuangan terus berlanjut tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembangun di Phat Pembangun di PT serta period untuk lebih jalan mem super Lawrence se uang Terima kasih.